Rapat Penetapan Harga Tandan Buah Segar atau TBS Kelapa Sawit Produksi Pegabun digelar oleh Tim TBS Kelapa Sawit Produksi Pegabun Kalimantan Utara bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kaltara beserta International Institute of Plain Station Management NGLV Agro Service and Consultancy SDN-BHD Kuala Lumpur di Hotel Patbalo Katarakan pada Kamis pagi. Rapat kali ini disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, Heri Rudiono, serta diikuti berbagai perwakilan perusahaan kelapa sawit di Kaltara dan dihadiri Tim Konsultan Kelapa Sawit dari Kuala Lumpur, Ketua Umum dan Dewan Pakar UMKM Republik Indonesia, Ketua Umum GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kaltara, dan instansi terkait lainnya. Saat ditanya awak media terkait komentarnya soal permasalahan kelapa sawit di Kaltara, Heri menjelaskan, Yang akan kita lakukan berikutnya setelah disampaikan oleh teman-teman dari forum UMKM, coba karena salah satu yang menjadi kendala di sawit adalah produksi yang masih kurang optimum, itu karena pupuknya yang kurang. Karena kadang petani punya uang membeli pupuk sayang-sayang uangnya, padahal kita tidak boleh itu. Nah, makanya harus ada substitusi dengan adanya rumah pupuk organik tadi. Nanti kita coba mulailah. Walaupun kami di Dineptainya sudah melakukan itu, tapi segara sumber ilmu kan kita boleh padu-padukan, sehingga ada standar minimal. Kemudian di provinsi juga ada tim, tim untuk pemotongan harga tanam bawah sekal di lapangan. Jadi, di bawah koordinasi biuroekonomi, kami juga memastikan bahwa harga-harga TBS yang diterima petani itu wajar, memang tidak sama dengan yang ada di pabrik, karena kan ada masalah transportasi dan lainnya. Tapi, selama ini yang saya kunjungi ke lapangan, petani tersenyum dengan harga sekarang. Ya, karena saya sudah berputar untuk melihat harga-harga itu. Dan petani senang untuk harga yang sekarang. Nah, kemudian ke depan kita mendidik orang-orang yang memang bergerak di sawit ini, baik bekerja maupun di tingkat level manajemen, supaya dibekali ilmu untuk masalah sawit ini, yang nanti kerjasama dengan IIPM ya, ya dari Malaysia. Nanti kami cari formulasinya. Nantinya minimal kita melakukan kursus singkat dulu, untuk 4 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Nanti pesertanya adalah karyawan-karyawan dari perusahaan, mereka yang mengirimkan. Nanti kurikulumnya dibuat dari teman-teman. Nah, jadi kita lakukan itu dulu. Kita buat itu. Nah, kemudian ke depannya memang kita mengarah ke ada fokasi atau jurusan sawit di Kaltara. Nah, makanya kita undang juga hari ini dari UBT, kita undang, kita undang dari Unikal, mungkin Akademi yang lain, supaya di Kaltara punya sekolah atau program studi sawit lah, program studi sawit. Nanti di Perkuan Tinggi atau di Akademi, nanti supaya masalah sahabat itu kita kuntaskan. Nah, kemudian untuk rencana pembangunan pabrik minyak goreng, nanti kami sampaikan Pak Gubernur, kita coba kolaborasi dengan tim ahli yang dari Malaysia, supaya membackup dalam kita mendirikan ini, supaya betul-betul real. Kedepan setelah FS, kita akan menyusun master plan dan DED, karena tahun ini kita sudah kaji untuk titiknya. Titik lokasinya saya tidak sampaikan sini, nanti kalau diberitakan nanti ribu di lapangan. Jadi untuk lokasi saya tidak sampaikan, tapi kita akan kaji tahun ini, setelah itu baru master plan dan DED. Untuk luasan minimal satu kawasan, tadi disampaikan kurang lebih 20 hektare untuk kawasan pabrik ini, supaya ada pabrik minyak goreng perseturunan. Jadi ada margarin, nanti ada sabun dan lainnya. Kita akan memikir yang ke depan. Lebih jauh lagi saat disinggung soal peluang kelapa sawit di Kaltara, Perwakilan GLV Agro Service and Konsultansi SDN PhD mengatakan, Pertama sepembetulan sedikit, saya bukan investor. Saya tenaga pemikir dan juga sebagai penasihat. Pertama, untuk industri peradangan sawit ini, tiga parameter utama itu memang bukan A, A plus di Kaltara. Di Kaltara, apa? Tiga perkara. Tanah ini baik, soal. Taburan hujan ini betul, tepat. Cukup, amat mencukupi. Dan juga training ini. Dia punya landai, tanah, cukup amat sesuai. Maknanya memang di Kaltara ini, kerana segi kelihat, keseluruhan tapak ini memang amat sesuai untuk menjadi yang terbaik sebagai pusat peradangan pesawitan. Bukan sahaja untuk Borneo malah, mungkin satu Indonesia. Jadi ke depannya, apa yang bagus Pak? Yang berpandangkan Kaltara ini sendiri ya? Bagus. Sebab ke depannya bagus. Bagus. Tapi itulah tadi kita bicara tadi. Dengan harapan pandangan jauh, rupa Ketua Kepala Dinas, pertanian bahawa perlu ada pendekatan. Dan hal tuju yang tepat. Bagaimana membangunkan industri sawit di Kaltara dengan terputuk. Menggunakan standar praktis ataupun pembawaan kayu ukur, perlaksanaan peradangan dan juga mesti ada sasaran, target KPI. Jadi Pak Kepala Dinas tadi, Pak Sebentar bercakap, dalam tempoh 5 tahun akan datang, kita mesti mencasarkan 25-23 contohnya. Contoh, apa makna 25? 25 ton sawit buah tandan BTS, buah tandan segar atau tandan sebuah segar 1 hektar dan kadar perahannya 23%. Rendemennya 23%. Tapi di industri di luar, dia kena bergerak terus ke depan. Lepas dapat capai ni, tambah lagi. Sehingga dapat mencapai 35-28. Ini penting kerana OER ni ialah hasil. Kita buat industri sawit dan tanam sawit ni, apakah yang mendatangkan benda-benda hasil? Apa dia punya objektif? End produk dia apa? Minyak. Sama minyak untuk minyak masak-makan atau minyak digunakan itu perkara lain. Dan minyak ni terhasil dari pemprosesan di kilang sawit pabrik pun nak kena betul. Lebih efisien. Beratimiti. Dan ini juga bergantung kepada buah tandan buah segar. Tanah buah segar datang dari pokok. Yang diapit di pokok-pokok pada batang kesulangan pokok dan pada akar. Pada tanah. Ini proses kempat semua ni. Jadi, saya bayangkan bahawa satu hari industri sawit memang boleh maju di sini kerana kita mempunyai kepimpinan terpasuk kepada pembinaan yang nampak pandang kejauh. Contoh, awal-awal mengikirkan untuk buat fabrikasi dipanggilkan refinery. Refinery ni dia penting ni. Jadi, dengan harapan dengan pembinaan ini dan juga industri bukan sekadar dapat membantu membangun menyediakan minyak masak bukan saja mencukupi tetapi juga membutuhkan satu industri yang lebih besar mana industri downstream kepada aktivitas pesawitan. That is the ultimate game. Tak jauh beda halnya dengan perwakilan dari UMKM Republik Indonesia maupun GAPKI Kalimantan Utara saat dimintai pendapatnya tentang langkah yang akan diambil oleh para pelaku usaha di Kaltara pasca pertemuan kali ini. Tentu kami sebagai pelaku dari usaha merespon baik gagasan dari Pak Kadi yang bersama-sama dengan GAPKI akan dibantu dengan pakar-pakar kita saudara kita yang dari Malaysia. Insya Allah mudah-mudahan ini kita cukup merespon dengan baik 100% kita dukung. Ada lantar konkret selanjutnya Pak yang rencananya mungkin akan digagasan yang akan diberikan? UMKM ini sebetulnya kita sudah memulai dari 2009 kita sudah melahirkan kur, kita sudah melahirkan HDR nah ini ini masuk untuk pendidikan cuman tidak bertaraf internasional hanya lokal-lokal setiap kebun-kebun tapi Alhamdulillah pada hari ini kita akan tingkatkan untuk masa yang akan datang di tambahan artinya tadi dengan program Pak Kadis untuk kelompok kami mandiri nah kami nanti dari rumah rumah organik mandiri artinya dimana kemandirian masyarakat plasma dan dia sudah bisa menunggu sendiri dengan bahan baku dari limba-limba sawit dari UMKM ini programnya nanti akan mendampingi mendampingi kelompok tani mandiri yang nanti Pak Kadis akan sampaikan dengan program RPPOM tadi dan ini diharapkan ke depan akan menjadi nanti ada dari Dewan artinya pemerintah kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat termasuk program-program CSR nah itu yang akan kita sesuaikan untuk semaksimal mungkin dimana nanti petani mandiri yang dimana plasma-plasma ini memiliki industri-industri pupuk organik yang mandiri ini tujuannya dan kami sudah melakukan ini di beberapa daerah dan mungkin di Katara ini nanti dipioniri oleh Dinas Pertanian Provinsi dan kami pun minta dukungan juga dari pihak-pihak swasta untuk dana-dana CSR-nya dalam pengembangan industri-industri pupuk organik di masyarakat artinya pupuk organik padat maupun udara cair mungkin itu tambahan dari kami dan ini bagi GAPKI gabungan pengusaha kelapa sawit cabang Kalimantan Utara ini sangat berarti sekali karena apa apa yang menjadi problem dalam dunia persawitan kita di dunia persawitan kita di Kalimantan Utara ini terjawab yaitunya tentang apa susahnya susahnya tenaga kerja kemudian rendahnya produktivitas sawit kita saat ini nah ini perlu kita datangkan perlu kita kaji lebih dalam bagaimana supaya produktivitas sawit itu betul-betul memberikan hasil yang maksimal ke depannya dan ini kerjasama ini dan kunjungan daripada para pakar-pakar kita dari Malaysia ini sangat bermanfaat bagi kita nah dan itu sangat kita harapkan dan sangat akan membantu dunia perkebunan kelapa sawitan di Indonesia umumnya dan khususnya di Kalimantan Utara untuk masa yang akan datang dan ini sangat kita tunggu-tunggu kegiatan rapat ini dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara forum komunikasi UMKM Republik Indonesia dengan International Institute of Plantation Management NGLV Agro Service and Konsultansi yang isinya tentang pengembangan manajemen pengelolaan kebun kelapa sawit dengan adanya rapat kali ini diharapkan akan menjadi titik cerah bagi perkembangan kelapa sawit di Kaltara hingga soal wacana pembangunan pabrik minyak makan yang rencananya segera akan direalisasikan di Provinsi ke-34 ini Kaltara Kewi Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.